Perubahan anomali cuaca yang cepat membuat penyebaran penyakit demam berdarah di kota Pontianak juga rawan terjadi. Meski pada Januari dan Februari belum terjadi peningkatan yang signifikan, namun penyakit DBD sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk selalu menerapkan 3M serta menapurkan bubuk abate di penampungan air. Penyebaran penyakit demam berdarah atau DBD di kota Pontianak saat ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun hal ini bukan berarti kota Pontianak terbebas dari serangan penyakit DBD. Karena penyakit DBD bersifat endemis artinya bisa meningkat sewaktu-waktu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidik Handanu mengatakan angka kasus penyakit DBD di kota Pontianak tertinggi saat bulan Desember kemarin. Sedangkan Januari dan Februari masih bisa ditangani berdasarkan laporan per minggu dari Puskesmas dan Rumah Sakit. DBD ini endemis ya. Setiap saat itu insya Allah pasti ada. Tapi memang masih belum, kita tidak mengharapkan ya. Masih belum menunjukkan kenaikan yang signifikan lah ya. Masih bisa kita tangani di rumah sakit-rumah sakit. Nah ini kalau demam berdarah ini kan penyakit infeksi yang berbasis lingkungan. Yang ditularkan oleh sistemis nyamuk. Jadi kuncinya adalah tingkat kepadatan nyamuk itu yang harus dikendalikan. Dengan cara di KM. Jadi ada tempat-tempat penampungan air itu dimonitor. Kemudian minta bubuk abata di Puskesmas agar kita bisa taburi tempat-tempat penampungan air itu dengan abata. Handanu mengingatkan masyarakat untuk selalu menerapkan 3M. Yakni menguras bak penampungan air. Mengubur barang bekas dan menutup tempat penampungan air. Dari Pontianak, Barlian Pasori Ainews melaporkan.